Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Automotive Pusatnya informasi otomotif dunia Dalam Gaikendo Indonesia International Auto Show 2022 Atau biasa disingkat dengan GIIAS Kuling menarik banyak perhatian pengunjung nih Dan salah satu mobilnya yang menarik perhatian adalah Mobil listrik mungil Wuling RAV Lalu bagaimanakah spesifikasi dari mobil tersebut? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut mobil listrik terkecil di Indonesia Wuling RAV sudah mengaspal di Indonesia Versi dari Magenta Automotive Tapi sebelum video semakin berlanjut nih Klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Desain Esterior Futuristik dari Wuling RAV Hey 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 Magenters Wuling kembali ini membuat kejutan Memang ya pabrikan asal negeri Cina ini selalu membuat kejutan di setiap tahunnya Di sektor mobil listrik mereka pun selalu memberikan inovasi terbaru Dan pastinya sangat ditunggu-tunggu nih oleh para pecinta mobil Magenters Salah satu mobil yang menarik perhatian adalah Wuling RAV Nah sekarang mari kita bahas desain eksteriornya dulu nih Magenters Secara keseluruhan mobil listrik mini ini mempunyai dimensi panjang 2974 mm Lebarnya 1505 mm dan tingginya 1631 mm Serta wheelbase-nya sekitar 2010 mm Desain eksteriornya sangatlah futuristik Terlihat adanya Extended Horizon LED DRL Ditambah dengan aksen biru pada varian long ring Yang melintang dari sepion kanan ke kiri Sementara pada standar range-nya Garis ini pun diganti dengan aksen chrome Nah di bagian wajah dari mobil mini ini Ada logo Wuling yang pastinya bisa menyala saat mobil tersebut dinyalakan Magenters Dari segi bodinya mobil ini pun tidak memiliki lekukan atau garis tajam Tentunya hal ini mempertahankan kesan futuristik pada mobil tersebut Di bagian atap Wuling RAV ini mempunyai atap berwarna hitam Lalu bagian belakang juga disematkan Extended Horizon LED DRL Yang juga dengan bentuk garis memancang Wih di keren banget gak sih Magenters Desain interior dan fitur dari Wuling RAV Oke sekarang kita bahas ya desain interiornya dulu Magenters Walau kelihatannya mungil Kabin dari mobil listrik ini pun mampu menampung 4 penumpang loh Tetap nyaman dan tidak disak-disakan di dalam Saat membuka mobil pintu pertama kalinya Kalian pun akan disambut dengan warna abu-abu yang sangat dominan dalamnya Joknya juga berwarna abu-abu yang sangat elegan Lalu pada lingkar kemudi terdapat multifunction switch Untuk mengontrol berbagai fitur hiburan, meter klaster, bahkan fitur Wuling Indonesian Common Kemudian di kiri pengemudi terdapat kenop berbentuk bulat untuk mengatur transmisi Tak jauh dari situ ada tuas rem tangan elektrik dan pengaturan buka-tutup jendela pintu mobil Pada bagian dashboard juga sangat futuristik dengan adanya head unit integrated floating widescreen Yang berukuran 10,25 inci Sama dengan meter klaster ya Lalu di bawahnya juga ada pengaturan AC model putar Port USB charging dan juga power outlet untuk mengisi deponsel atau gadget lainnya Fitur keselamatan pun tidak luput nih dari mobil ini Magenters Wuling RAV mempunyai high strength, steel body structure Dan juga sistem rem auto lock braking system dan electronic brake first distribution Terpressure monitoring system untuk mengecek kondisi tekanan ban Dan juga dual airbag dan ISO fix Serta auto door lock open impact Wah lu wangkep banget ya Magenters fiturnya Dapur pacu dan harga Wuling RAV Oke oke tenang aja Karena ini mobil listrik dari Wuling RAV yang pastinya menggunakan baterai lithium feron phosphate Dengan kapasitas yang berbeda Pada standar ringnya kapasitasnya sekitar 17,3 kWh Sedangkan tipe long ringnya yaitu 26,7 kWh Perbedaannya adalah varian standar mampu nih menempuh jarak 200 km Sedangkan long ringnya sekitar 300 km Nah untuk pengisian baterai sendiri membutuhkan waktu sekitar 8,5 hingga 11 jam Buat yang udah naksir sama mobil mini listrik ini Sudah bisa langsung dibeli ke Magenters di Indonesia Oh iya harganya sendiri untuk yang standar sekitar 238 juta rupiah ya Lalu tuh yang long ringnya sekitar 295 juta rupiah Gimana Magenta tertarik untuk beli Wuling RAV gak nih kira-kira kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Mari bangun Magenta Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya